Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, bersiap memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-73 pada 17 Agustus 2018 ini. Bicara soal hari kemerdekaan Indonesia, rasanya tak lepas dari berbagai perlombaan di hari spesial tanah air tersebut. Namun, tahukah Anda arti sebenarnya dari setiap perlombaan 17-an? Berikut lima lomba khas 17-an dan filosofinya. Lomba Makan Kerupuk menjadi salah satu perlombaan yang wajib hadir pada perayaan 17-an. Keseruannya tentu mengundang gelak tawa dari para peserta maupun penonton. Perlombaan ini merupakan pengingat perjuangan rakyat Indonesia, di mana saat masa penjajahan banyak rakyat kecil yang hanya mampu makan nasi dan kerupuk saja. Lomba Panjat Pinang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Batang pohon dilapisi oli merupakan rintangan dari para penjajah dengan hadiah di puncak sebagai kemerdekaan. Perlombaan Balap Karung menjadi salah satu yang dinanti. Menilik sejarah, Karung Goni merupakan pakaian rakyat jelata Indonesia pada masa penjajahan. Lomba Balap Karung seolah menjadi pengingat dan rasa bersyukur atas masa-masa sulit masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Lomba Tarik Tambang biasa dilakukan dengan jumlah orang yang banyak. Bentuk kerjasama dan gotong royong menjadi makna penting yang terselip pada perlombaan tersebut. Perlombaan Egrang pada awalnya merupakan ejekan bagi para penjajah Belanda saat itu. Konon, permainan Egrang dimunculkan sebagai ejekan para orang Belanda yang memiliki tubuh tinggi. Terima kasih telah menonton!